Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menjalani Safari Jumat di Masjid Jami, Penggalang, Keluran, Pelneria, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Safari Jumat diwarnai dengan pemberian santunan 40 anak yatim, pemberian makanan tambahan PMT kepada 2 anak, dan mendengarkan aspirasi pengurus masjid. Dari aspirasi, pihak masjid menyatakan membutuhkan pendingin ruangan yang nantinya akan direalisasikan. Wali Kota berharap anak-anak yatim terus bersekolah jika ada kesulitan dapat disampaikan kepada pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. Hari ini, Safari Jumat, saya hadir sama DKM Setiami Penggalang di Pramuka, di Palmariam. Terang-langkah, Safari Jumat dan Surat Rahim. Itu tadi Pak DKM sudah menyampaikan beberapa hal, antara lain beliau butuh pendingin ruangan, insya Allah satu-dua hari kita akan berikan fasilitas untuk pendingin ruangan yang loketa. Yang lainnya mungkin kita hanya sosialisasi, memberikan bantuan pada yatim, dan stunting, supaya mereka semuanya tumbuh dengan sehat dan bersekolah. Saya berharap tidak ada yatim yang tidak bersekolah, atau tidak terbiaya, ataupun tidak bisa tumbuh ijasa. Yang jelas kita siap membantu semuanya. Alhamdulillah, atas nama DKM Masjid Jami Penggalang, kita bersyukur kepada Allah Rambul Alamin atas kunjungan Pak Wali Kota. Dalam hal ini melihat langsung kondisi masjid dan bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Masjid Jami Penggalang di wilayah Penggalang ini. Dan juga kita menyampaikan juga bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada pada kita dengan harapan mudah-mudahan dari pemerintahan Masa Pak Wali Kota ini bisa membantu upaya kami dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan bagi umat. Terima kasih. Salah satu yang kita inginkan adalah bagaimana penambahan-penambahan syarana, dan bagaimana nanti mengembangkan, upamanya, kooperasi syariah Islam di wilayah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.